Intro Pendengar pilkanda DKI Jakarta sudah depan mata sejumlah isu nasional tentu jadi perhatian khusus dari masing-masing bakal calon Tak terkecuali isu pemberantasan pungli Bagaimana para bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melihat permasalahan ini? Perspektif Jakarta akan membahasnya dengan tema pungli di birokrasi Saya Niken Mulandari dan siang ini sudah hadir beberapa naruh sumber kami Saya akan awal dari PLT Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Ibu Sri Rahayu Wahyu Ningsi Ibu Sri terima kasih sudah hadir di Gado-gado Boplo Menteng siang ini Terima kasih Ibu Sri Selamat siang Selamat siang Mbak Niken Baik lalu juga ada Bapak Alex Yahya Datuk Jubir Pemenangan Bakal Calon Anies Basudan dan Sandiaga Uno Pak Alex terima kasih sudah hadir di sini Selamat siang Mbak Niken Terima kasih selamat siang dan juga ada Pak Taufik Basari Jurubicara Pemenangan Bakal Calon Ahok Jarot Pak Taufik apa kabar terima kasih hadir di sini Kabar baik Meningen Dan kita juga masih menunggu ya Pak Taufik Pak Alex dan juga Ibu Sri menunggu Bapak Didi Irewadi Samsudin Tim Pemenangan Bakal Calon Agus dan juga Silvi Dan pendengar kami akan membahas mengenai pungli di birokrasi Saya akan ke Ibu Sri terlebih dahulu Ibu Sri kita tahu bahwa satu hal yang tidak mungkin dinafikan begitu ya Mau tak mau pungli terkait dengan perilaku petugas atau PNS Atau siapapun yang ketemu langsung dengan masyarakat dan membuka peluang terjadinya pungli Bagaimana Inspektorat Pemprov DKI Jakarta mengendalikan perilaku PNS yang melayani masyarakat Baiklah bunyikan Saya di sini selaku PNS jadi netral ya di sini Dicatat tuh ya Bu ya netral Netral di sini saya hanya memposisikan kondisi saat ini Bagaimana menangani pungli di Pemprov Sebetulnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemprov saat ini Sejak tahun 2014 kita juga bersama KPK Melakukan UTT pada saat itu di UPT Kedawung ya Pungli dan bahkan mungkin semua pernah melihat pada itu Dengan ini pada saat itulah kita dianggap tonggak ya Pada saat itu kita seringkali melakukan sidak Sidak dan sudah banyak juga dari PNS yang melakukan pungli itu di Hubdis Pada waktu itu ya Lalu di sisi lain gak bisa dipungkiri juga Bu Sri bahwa terkadang ada juga masyarakat yang memberikan uang Atau sesuatu sebagai tanda terima kasih Nah bagaimana PNS di lapangan Bagaimana Inspektorat mengendalikan Lalu menginformasikan Memerintahkan pada PNS di lapangan Untuk mengatasi itu Iya itu memang tidak bisa dipungkirin Bahwa pungli itu terjadi juga Tidak hanya diingkat birokrasi Tapi itu juga karena efek ya Daripada masyarakat yang masih menganggap bahwa pungli itu Hal yang biasa Hal yang biasa Nah ini dari pihak Pemprov sendiri Sudah seringkali menghimbau pada masyarakat Baik melalui pamplet Maupun web dan lain-lain Bahkan untuk mengurangi face to face Antara masyarakat Masyarakat dengan Pemprov itu Dipentuklah BTSP Baik demikian tadi penjelasan dari PLT Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Ibu Sri Wahyu Ningsi Lalu pendengar apa sih cara yang paling ampuh Untuk memperantas pungli di birokrasi Saya akan juga bertanya ini kepada Bapak Alex ya Dari jurubicara tim pemenangan Bapak Anies dan juga Pak Sandi Pak Alex Menurut Pak Alex Menurut tim sesnya Pak Anies dan Pak Sandi Apa cara yang paling ampuh Untuk memberantas pungli di birokrasi Ya pertama Gerakan ini Membuat saya Sebagai warga negara Indonesia Semakin nyaman Bila dipimpin oleh Presiden Jokowi dan JK Sebagai warga negara Saya juga semakin percaya diri Bahwa negara ini akan dipimpin dengan baik Oleh Pak Jokowi dan JK Kenapa begitu karena Saya lihat dan saya banyak pelajari Track record Pemerintahan Jokowi Yang sekarang Sebagai Presiden maupun sebelumnya Sebagai Gubernur dan sebelumnya lagi Sebagai Wali Kota Solo Itu Sangat rukur Sangat bisa Operasionalisasinya jelas Target-targetnya udah jelas Dia monitor Mulai dari penetapan target Sampai proses dan monitornya Dia jaga Dan saya lihat bahwa Keliatannya pemerintah Jokowi Melihat bahwa memang pungli salah satu masalah Jadi Kami dari Tim Anies andi Kami apresiasi itu bagus Dan itu Saya rasakan juga Sebagai pribadi ya Saya rasakan itu Kayak semacam Bukan saja Sebagai satu gerakan Yang sifatnya Ada reward and punishment Sebagai negara ya Terutama Pak Jokowi Keliatannya cukup Tegas gitu Menyampaikan kepada Jaringan Jajaran birokrasi Dibawa bahwa Tidak boleh pungli Itu kan reward punishment Ada legal aspeknya disitu Tapi juga terlihat ada semacam Gerakan moralnya juga kuat Karena di awal kan Pak Jokowi itu ada Salah satu yang menjadi Agenda pemerintahan Pak Jokowi itu adalah Revolusi mental Jadi disini Saya sedikit menguntip Ibu Sri tadi Menyampaikan Ibu Sri bilang Ada Masalah Bahwa pungli itu Seperti kultur ya Seakan-akan memang Sudah ada dari dulu Dan seperti seakan-akan itu Biasa saja Jadi Di satu sisi memang Ada gerakan yang sifatnya Legal aspek Dari sisi Birokrasi di bawahnya Tapi juga ada gerakan Kultural Gerakan moral Yang mendorong Supaya Pungli itu Tidak lagi menjadi Hal yang biasa saja Baik Bukan lagi Kultur kita Nah Satu yang kedua ini Yang membuat saya nyaman Dengan Pak Jokowi Kenapa? Karena the way Cara Pak Jokowi Mendeliver ke masyarakat Membuat kita merasa bahwa Oh mari kita bersama-sama Berubah Mari kita bersama-sama Menuju ke Bangsa yang lebih baik Seperti itu Nah itu kurang lebih Baik Pak Alex Pak Tofik Tadi Pak Alex sudah menyampaikan ya Mengapresiasi Tapi saya ingin tahu juga nih Dari pemenangan Tim pemenangan Ahok dan Jarot Apa Cara Yang paling ampuh Untuk memperlantas Pungli di birokrasi Menurut tim pemenangan Ahok dan Jarot Ya jadi sebelum Pak Presiden Mencanangkan gerakan Untuk memberantasan Pungli Pak Ahok dan Pak Jarot Sudah memulainya Di DKI Jakarta Ya Yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot Itu Dengan membangun sistem Pak Ahok dan Pak Jarot Membangun Sistem yang dinamakan Smart City Dimana di dalam Smart City itu Ada Turunan-turunannya Mulai dari aplikasi Klu Aplikasi Sistem Klu Kemudian juga E-Budgeting Apa Dan Yang semuanya juga bagian dari E-Government Nah jadi Kenapa kemudian dibangun konsep Smart City Karena memang Di satu sisi Pak Ahok ingin membangun Government That Listen Ya Pemerintah yang mendengar Di sisi lain ada Warga negara yang Berpartisipasi Nah bagaimana cara menghubungkan ini Maka dibangunlah Connection System Dengan Berbasiskan Informasi teknologi Elektronik Nah inilah yang Kemudian Menjadi Bangunan konsep Pembangunan yang dibuat oleh Pak Ahok dan Pak Jarot Dan kenyataannya Dengan sistem yang dibangun ini Sudah mulai ada perubahan budaya yang luar biasa Baik itu di dalam birokrasi Maupun di dalam Warga negara Ya Dimana Birokrat-birokrat ini Sudah mulai sadar bahwa Tidak ada ruang lagi bagi mereka Untuk melakukan praktek-praktek Pungli Sementara di Sisi Warga negara Sudah juga tidak ada ruang lagi Buat mereka untuk melakukan swap Ketika menghadapi pelayanan-pelayanan Publik Nah inilah yang sedang dibangun Kita berharap Apa yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot Dapat berlanjut lagi Oke Baik Bu Sri perilaku yang cuek Lalu kadang ketus ya Ini pelayan masyarakat Kadang kita nemunya sendiri kan Lagi ngurus apa Kok cuek amat ya Kok ketus amat Ini Jangan-jangan merupakan sebuah Gelagat Bahwa akan terjadi Pungli Ini terdeteksi gak sih Sebetulnya oleh Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Oke Jadi Inspektorat DKI Jakarta ini kan Sudah jelas di Undang-Undang 23 Diamanatkan Dan di Undang-Undang 30 Bahwa Inspektorat itu Membantu Dalam ini Kepala Daerah Dalam mengawasi Dan membina Aparat Yang ada di Pemprov Selain itu Peran dari Inspektorat sendiri Mempunyai peran strategis Dalam penanganan pengaduan masyarakat Satu lagi Peran Inspektorat Dalam hal ini juga Sebagai pengawas Atas Ketika ada Penyalahgunaan pemenang Oleh Aparat Nah Itu sudah jelas Peran kita Nah disini juga Jadi juga Ketus-ketus gitu Dideteksi juga gak tuh Iya Atau yang males-males gitu ya Jadi Cuek-cuek sama warga gitu Iya betul Jadi gini Ini pun sudah tadi disampaikan Sama Pak Taufik Bahwa kita sudah ada Sistem smart city Klu dalam hal ini Otomatis Itu kan Selain pengawasan internal Oleh APIP Ada pengawasan masyarakat Ya Nah di klu itulah Pengawasan masyarakat Ketika masyarakat melihat Pelayanannya tidak bagus Maka Masyarakat akan mengadukan Dan itu Otomatis harus Di Respon Segera oleh Dalam hal ini Misalkan Ada di pelayanan Otomatis Atasannya langsung Harus merespon Apakah benar Apa tidak Nah kalau tidak Karena itu menjadi kinerja Jadi mereka nanti Ini sudah sistemnya Jadi sudah Link Ketika mereka Tidak bekerja Sebagaimana mestinya Maka Karena kita ada Tunjangan kinerja Otomatis mereka Tidak mendapatkannya Nah itu merupakan Suatu sanksi Yang bagi mereka Juga akan Memberatkan Jadi Otomatis itu Akan Memberi Dampak bagi mereka Ketika dia tidak Melaksanakan Sesuai dengan tugas Pongkong Baik Ibu Sri terima kasih Dan pendengar kami Juga masih menunggu Bapak Didi Irawani Samsudin Dari tim pemenangan Bakalah calon Agus Yudhono Dan Ibu Silvi Dan Terima kasih Pak Taufik Dan juga Pak Alex Kita akan break Terlebih dahulu Nanti kita akan Masuki sesi kedua Untuk membahas Lebih jauh Dan pendengar Pada sesi ketiga Nanti Anda bisa bergabung Lalu telepon SMS dan juga Twitter Radio El Sinta Tetaplah bersama kami Pendengar langsung dari Gado-gado Boplo Menteng Anda masih bersama kami Dalam perspektif Jakarta Dengan tema Pungli di birokrasi Dan saya masih bersama Dengan narasumber kami Pada siang hari ini Ada Ibu PLT Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Ibu Sri Wahyu Ningsi Lalu saya juga bersama Dengan Bapak Alex Yahya Datuk Jurubicara pemenangan Bakal calon Anies dan Sandi Dan Bapak Taufik Basari Jurubicara pemenangan Bakal calon Ahok dan Jarod Dan kami juga masih menunggu Kehadiran Bapak Didi Irawadi Syamsudin Tim pemenangan Bakal calon Agus Dan Silvi Saya akan ke Pak Alex Pak Alex sistem Atau mekanisme Pemberantasan Pungli Kayak gimana Yang sudah ada di program Bakal calon gubernur Pak Anies Dan juga Pak Uno Salah satu penekanan itu kan Adalah sebenarnya Kalau dalam konteks Kegiatan kampanye Dan pemenangan seperti ini Itu adalah transparansi Ya Kuncinya adalah transparansi Jadi transparansi Terutama penggunaan dana Dana masuk Untuk apa Dari siapa Untuk apa Berapa Bagaimana Dan compliance Terhadap hukum Dan undang-undang Dan peraturan yang berlaku Ya Nah transparansi itu penting sekali Jadi ketika Dari awal Ada satu spirit governance Pengelolaan yang transparan Maka Ruang untuk itu Akan sangat sempit Karena semua Bisa diakses Oleh auditor Oleh publik Oleh masyarakat Dan kita juga Sudah mencoba Salah satunya adalah Tim Anies Andi Pada periode awal Sosialisasi Sudah melaporkan Penggunaan dana Dan transparan Dan auditable Dia audit Atas standar Ikatan akuntansi Indonesia Dan seterusnya akan begitu Akan selalu transparan Jadi mulai dari sekarang Ini sudah dimulai Dari proses periode sebelumnya Ketika menguji Elektabilitas Sosialisasi Itu kan ada pengeluaran dana Yang keluarnya Dari dana pribadi Itu Sudah dilaporkan Sudah transparan Sudah diaudit oleh Auditor publik Yang Akuntan publik Yang berstandarkan Ikatan akuntansi Tadi Dan itu salah satu Hal yang menurut kami Pribadi kami cukup bangga Karena kita mau belajar Berdemokrasi yang sehat Karena seringkali dalam Proses demokrasi kita Hal-hal seperti ini Kan juga banyak ya Tanda kutip Pungli Atau penggunaan dana Yang tidak transparan Nah mari kita Kita kan negara yang sudah Punya sejarah demokrasi 17 tahun Salah satu Negara demokrasi terbesar Mari kita jadikan Indonesia sebagai Role model demokrasi Salah satunya adalah Menyelenggarakan Kampanye dan pemilu Yang transparan Seperti itu Baik Pak Taufi Kalau dari Petahana Nah ini Sistem atau mekanisme Pemberantasan pungli Seperti apa yang ada Dalam program Bakal calon gubernur DKI Jakarta Ahok dan Jarot Alhamdulillah apa yang Tadi disampaikan oleh Pak Alex sebagai Satu harapan Itu sudah dijalankan Oleh Pak Ahok dan Pak Jarot Tidak hanya dijalankan Bahkan sudah Tersistem dengan baik Jadi memang Seperti yang tadi Saya sampaikan Pak Ahok dan Pak Jarot Ini membangun Melalui sistem Sistemnya e-government Ya disitu Prinsipnya adalah Kita diawali Dengan mencegah Kemudian mengawasi Terus menerima laporan Menindak Memberi sanksi Sampai akhirnya Memperbaiki sistem itu sendiri Nah Bagaimana ini bisa berjalan Ya kita coba Menggunakan Informasi teknologi Ya Untuk menjalankan itu semua Di dalam Jakarta Smart City Selain sistem clue Ada juga e-budgeting Ada e-transaction Ada one stop service Ya Atau BPTSP Badan Pengelolaan Pelayanan Terpadu satu atap Satu pintu maksudnya Lalu open data Kemudian Dijalankan CCTV Sistem kawal anggaran Ada emergency call Dan sebagainya Nah jadi Kita Kita berharap bahwa Masyarakat dan Birokrat ini Benar-benar Terbantu oleh Sistem yang dibangun oleh Pak Hock dan Pak Jarod Nah ini Ini harapan bahwa Segalanya transparan Itu sudah Sudah berjalan Artinya semua Semua masyarakat bisa Mengecek Apakah penggunaan Penanggaran sudah benar Apakah pelayanan Melalui BPTSP itu Sudah berjalan dengan baik Mana saja yang kurang Dan seterusnya Semua informasi Diberikan secara Transparan Terukur Bahkan kalau ada masalah Bisa diadukan Nah ini yang Kita harapkan Akan dapat terus berjalan Ya kalau petahanan Sudah sedemikian Siap Alex Apa yang akan Dilakukan oleh Pak Anies dan juga Pak Sandi Dengan Tadi sudah diselesaikan Pak Taufik ya Dia punya sistem Karena dia petahana juga Jadi nanti apa Kalau Pak Anies dan Pak Sandi Menang Dan apa yang ditawarkan Kepada masyarakat Soal ini Soal Pungli Bagaimana sistemnya Baik Kita mulai dialog ya Ya Oke Begini Perkenankan saya Sedikit Mengkritisi Ya Karena itulah Demokrasi Proses kritisi Tesis dan Antitesis itu penting Pertama Pertama saya ulang lagi Saya sangat suka dengan Gaya kepemimpinan Jokowi Ya Kenapa Karena Jokowi itu Bisa membangun Paralel Dia membangun Satu birokrasi Yang efektif Efisien Yang Bisa deliver Apa yang dibutuhkan Masyarakat Di sisi lain Dia tetap bisa menjaga Satu kultur Norma Etika Relasi komunikasi Yang sehat Di dalam masyarakat Itu Saya lihat Pak Jokowi Punya satu Talent yang Sangat tinggi Dalam meramu itu semua Ya Jadi publik itu Bukan di dalam Kondisi ketakutan Ada kayak semacam Kerelaan sosial Untuk ikut Bersama dengan Pak Jokowi Membangun Indonesia Ada rasa itu Karena Metode komunikasi Cara berkomunikasi Dengan masyarakat Dengan rakyat Itu sudah dicontoh Saya kasih contoh Konkret Ada satu Pasar Pedagang kaki lima Di salah satu monumen Di kota Solo Yang susah sekali Dipindahkan Oleh para wali kota Sebelum beliau Menjadi wali kota Susah sekali Tapi Melalui Di saat periode Pak Jokowi Jadi wali kota Di sana Pedagang pasar itu Diajak berdialog Secara manusiawi Secara human Sharing Seperti layaknya orang Indonesia Yang bermusyawara Dan memafakat Dicari jalan tengah Dan prosesnya memang Tidak instan Diundang Makan siang Makan malem Dialog Bagaimana Begini Maunya gimana Cari jalan tengah Sama-sama Memang musyawara Tapi pada akhirnya Mereka tidak perlu Digusur Tidak perlu ada Satpol PP Tidak perlu ada polisi Mereka dengan ikhlas Justru dengan arak Ya Dengan kirap Berpindah Dari monumen Banjarsari Kalau gak salah Ya betul Ke pasar Yang baru itu Saya lupa namanya Itu adalah satu contoh Bagaimana kita deliver Sesuatu Tanpa kita harus Juga menciptakan Suasana Itu sangat prinsip Di dalam filosofi Dan ideologi kita Orang Indonesia Soekarno Itu melahirkan Pancasila Kita tahu itu Tapi Mungkin juga kita perlu tahu Bahwa lalu Soekarno Membuat sari Dari Pancasila itu Trisakti Lalu sehari dari Trisakti Itu apa Gotong royong Satu Gotong royong Itu relasi khas Orang Indonesia Relasi yang Kenapa otoritarianisme Tidak laku di Indonesia Karena orang Indonesia Tidak bisa diseragamkan Dan diharuskan sama Homogen gitu ya Dan harus ikut Kalau tidak Disingkirkan Gak bisa Kita ini orang-orang yang Suka bermusyawarah Bergotong royong Kenapa kita juga Abiskan neoliberal Seperti di negara-negara Yang menganut itu Karena kita juga Gak bisa individual Semuanya Suka-sukanya sendiri Tetap kita harus bersama-sama Makanya kita menganut Pancasila Yang saripatinya Adalah gotong royong Tadi Nah Dari sini kita lihat Ada satu kelemahan Nah Dan itu Impactnya bukan hal kecil Kenapa? Karena ketika Tidak ada kemistri Antara publik Dengan pemimpinnya Maka bagaimana dia bisa turun Belusukan ke bawah Bagaimana dia bisa mendapatkan Respon yang tepat Bagaimana dia Hanya dengan digital Digital saya setuju Efektif Dan bila Anis Andi Nanti Insya Allah terpilih Akan Tetap Dilanjutkan Hal-hal yang baik tadi itu Sistem itu akan dilanjutkan Sistem digital Sistem pengawasan Dan lain-lain Tapi ketika tidak ada kemistri Tidak ada satu pola komunikasi Yang sehat Bagaimana bisa Pemimpin bisa efektif Karena kulturnya Tidak krek Kalau kata Pak Jokowi ini Krek Ini kalau tidak krek kulturnya Antara gaya dengan budaya Masyarakat Tidak akan efektif Oke Demikian Baik Pak Taufik Ada yang ingin tanggapi? Silahkan Jadi begini Apa yang terjadi Yang dilakukan oleh Ahok Jarot Adalah Tidak kompromi sama sekali Kepada Orang-orang yang ingin Mencuri uang rakyat Oleh karena itulah Maka Orang yang sangat terganggu oleh Ahok Jarot Ini kebanyakan adalah Orang-orang yang selama ini Menikmati Kalau kita bicara konteksnya Pengli Misalnya menikmati pengli Menikmati suap Dan sebagainya Oleh karena itulah Mereka saat ini sangat terganggu Dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot Dimarah-marahi Bahkan dipecat Dan sebagainya Ya mungkin bisa dicek Ke inspektorat Siapa saja yang saat ini Ketakutan gitu ya Dengan Pak Ahok dan Pak Jarot Adalah orang-orang yang memang Di birokrat ini Menjalankan praktek-praktek yang Tidak benar Nah pertanyaannya Apakah terhadap Orang-orang yang Menjalankan praktek pengli Menjalankan praktek suap Itu kita harus Senyam-senyum Harus gotong-royong dengan mereka Tidak Menurut saya itu Harus ada tindakan tegas Dan itulah yang dilakukan oleh Ahok Jarot Mungkin penerimanya Oleh berbagai orang Beda-beda Ya tapi Yang jelas Saat ini Jakarta Membutuhkan Satu sikap yang Tegas Karena Kembali lagi Sebagai bagian dari Revolusi mental Kita harus lakukan Itu Secara tepat Ya Oleh karena itulah Maka Di tengah-tengah Kita menjalankan sistem Dengan IT ini Yang dilakukan oleh Pak Ahok Jarot Juga melakukan Ketegasan-kedegasan Dan tidak memberikan ruang Bagi siapapun Untuk Menghalangi Upaya-upaya Yang akan menghambat Pemberantasan Pungli dan Suap ini Boleh saya jawab Sedikit Baik sebentar Saya akan Menyebut Pak Didi dulu Pak Didi terima kasih Sudah hadir dan pendengar Saat ini sudah hadir juga Di Gado-gado Boplo Menteng Bapak Didi Rewadi Syamsudin Tim Pemenangan Bakal Calon Agus dan Silvi Sudah lengkap ini ya Dialognya ya Tadi sedang seru Pak Taufik dan juga Pak Alex Ada Pak Taufik Basri dan juga Ada Bapak Alex Yahya Datuk dan Pak Alex Anda ingin menang api Silahkan Tapi satu menit saja ya Siap Baik Silahkan Ya Pertama saya setuju Kata tegas Tegas itu penting sekali Tegas Firm Nah sekarang saya lompat Ketika Pak Jokowi Jadi gubernur DKI Jadi Metode memecat Birokrat yang Tidak perform Yang melakukan korupsi Yang pungli Itu sudah ada Dari periode Jokowi Menjadi gubernur Sangat Sangat tegas Jadi begitu dia turun Lusukan ke bawah Dia lihat Misalnya lurah Atau Organ-organ pemerintahan Di bawahnya Tidak berfungsi Dia pecat Tegas sekali Jangan salah Pola komunikasi Tidak Linier dengan tegas Tegas itu tidak berarti harus Tidak Mengelola pola komunikasi yang baik Oke Pak Jokowi sangat tegas loh Saya semonitor Karena saya pribadi juga Sangat mengikuti Performa beliau Jadi Salah satunya sekarang nih Pungli kan Cara menyampaikan Cara ini Tegas loh Hati-hati Katanya kan Hati-hati Saya ingatkan lagi Hati-hati kata Pak Jokowi Tapi kan Ini satu karakter Yang kadang-kadang Kita anggap sepele Tetapi lalu mengganggu Suasana komunikasi Keseluruhan Kerja birokrasi itu Itu maksud saya Terima kasih Baik Pak Alex Saya ke Pak Diri dulu Pak Diri tadi Saya sudah membahas Mengenai Kita sudah membahas Disini mengenai Pungli di birokrasi Dan saya juga tadi Sudah mendengarkan Apa yang disampaikan oleh PLT Kepala Inspirator Pemprov DKI Jakarta Ibu Sri Wahyu Ningsih Nah saya ingin tahu Apa sih sistem Atau mekanisme Pemberantasan Pungli Yang disiapkan oleh Pak Agus dan Ibu Silvi Untuk Apa namanya Menjelang Pekada DKI Jakarta 2017 ini Ya terima kasih Pertama-tama Tentu kita Mengapresiasi ya Langkah yang Dilakukan ini ya Ini kan Beberapa hari ini ya Mungkin seminggu ini Isu Pungli nih Kata Pungli ini Apa namanya Seksi banget Ini menarik Saya kira ya Tapi ini kan sudah 4 tahun ya 4 tahun berbagai upaya Sudah dilakukan ya Berbagai upaya dilakukan Saya pikir Harus dioptimalkan lagi Ini harus dioptimalkan Apa yang dilakukan Memang ada hal-hal Yang cukup menarik Seperti budgeting Dan sebagainya Tapi Saya kira Belum Belum optimal Saya kira Lebih dari Sekedar teknologi-teknologi Yang digunakan Tapi pembenahan SDM Saya pikir harus Dilakukan Karena tidak semua Apa namanya Aspek yang dibenahi itu Menggunakan teknologi juga Banyak hal-hal Perizinan misalnya Atau hal-hal Yang paling sederhana Pengurusan KTP Misalnya dan sebagainya Itu kan langsung Tidak menggunakan teknologi SDM Orang yang bersangkutan Nah hal-hal yang begini ya Kalau Saya coba cermati Dianggap sudah culture Sudah budaya Ini bagaimana Ini bisa Dihapus ya Karena masyarakat juga Selama ini Kalau kita lihat Ingin cepat Dan ini juga Sudah berlangsung lama Hal-hal begini Nah bagaimana Masyarakat juga Disadarkan Dan disamping itu Tentu Para petugas-petugas ini Yang sudah Terbiasa ini ya Jadi kalau Kalau e-buggeting Mungkin Lebih mudah Terdeteksi Tapi hal ini Lebih banyak Saya kira ya Pengurusan hal-hal Yang kecil-kecil Surat-surat Dan sebagainya Di kecamatan Di mungkin Di oknum Di wali kota Dan sebagainya Ini yang saya pikir Kita gak boleh menafikan Ini masih Masih marak terjadi Ya Masih marak terjadi Apa yang disiapkan Pak Agus dan Bu Silvio Untuk optimalisasi itu Pak Didi Saya kira Transparansi harus Dan akuntabilitas ya Transparansi ini harus Dan pembinaan SDM tadi Saya pikir ya SDM kita jangan hanya Menonjolkan bagaimana Penggunaan teknologi-teknologi Yang itu lebih mungkin Ya bisa Bisa dilihat Masyarakat Ada bisa kita lihat Teknologi Youtube Dan sebagainya Tapi yang Yang tidak terlihatkan Sisi-sisi gelap Yang tidak terlihatkan Ini kan harus Dilakukan Pungli misalnya Maaf mungkin ada oknum Apa namanya Satpol PP Mungkin ya Mungkin atau Apa namanya Pembersihan Pedagang-pedagang Di misalnya Apa namanya itu Grobrak-grobak Di daerah-daerah tentu Pernetiban ini Saya masih mendengar juga Ada oknum-oknum Dan ini yang terkenakan Orang-orang kecil Orang-orang yang Berdagang Paling untungnya berapa 100-200 ribu sehari Mana kalau mereka Dikutip Dana tiap minggu Atau tiap apa Ini kan tiap bulan Mungkin saya gak Ini tapi Sangat mendengar ini Ini hal Yang sehari-hari Masih terjadi Di tengah semangat Yang patut Diapresiasi Tapi saya pikir Semangat ini Diapresiasi Tapi saya belum bisa Memberi nilai Bahwa ini Sudah berhasil Karena masih proses Yang kita lihat Ini kan baru Dicanangkan Gebrakan Dengan kata Pungli ini Saya kira kita lihat 2-3 bulan ke depan Efektif Tidak Kalau tidak efektif Tentu harus ada Cara-cara Yang lebih Yang harus Dilihat lagi Saya kira Baik Pak Didi terima kasih Pak Taufik Terima kasih Dan Bu Sri Juga Pak Alex Kita akan break dulu Nanti pada Sesi yang ketiga Kita akan Menang masyarakat Untuk juga bergabung Dan menyampaikan pendapatnya Pendengar Silahkan Bisa bergabung Via telepon Di 021-586-9000 Atau melalui SMS Di 081-180-6543 Dan via Twitter At Radio El Sinta Kami akan Segera kembali Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami Dalam perspektif Jakarta Dengan tema Pungli di birokrasi Dan pada Segmen kali ini Kami akan mendengarkan Bagaimana pendapat masyarakat Terkait dengan Pungli di birokrasi Saya sudah menerima SMS Dari Bapak Moses Pertemanan Persaudaraan Kongkalingkong politik Atau yang disebut Korupsi politik Ini sulit Untuk diketahui secara Transparan oleh publik Ini berkaitan dengan Pungli di birokrasi Lalu juga ada Pak Adis Di Depok Ibu kota Jakarta Tidak bisa Dipimpin oleh gubernur Yang lemah gemulai Selalu kompromi Dengan mafia-mafia Pungli Di pedagang kaki lima Pemukiman kumuh Di tanah negara Dan sebagainya Ini Pak Adis Di Depok Dan juga Pak Moses Saya akan minta Pak Taufik Untuk menanggapi terlebih dahulu Ada Pak Moses Dan juga Pak Adis Silakan Pak Taufik Tadi Pak Moses Berbicara soal Pertemanan Persaudaraan Dan kongkalingkong politik Ini sulit Untuk diketahui publik Secara transparan Silakan Ya betul Jadi memang Kalau kita bicara soal Kebutuhan Pemimpin Atau gubernur saat ini Ya kita butuh Sosok yang memang Bisa tegas Tantap kompromi Terhadap Orang-orang yang Punya niatan-niatan buruk Termasuk dengan mafia-mafia Dan sebagainya Nah karena Kalau misalnya Gubernurnya Masih saja Tidak melakukan Tindakan tegas Maka harapan kita Akan terjadi perubahan Juga menjadi Semakin jauh Sekarang begini Kita bisa tanyakanlah Apakah Jakarta sudah mulai berubah Kalau kita Kita kekelurahan saja Itu perubahannya Sangat luar biasa Kalau dibandingkan Dengan beberapa tahun yang lalu Kita datang kekelurahan Ada meja khusus Untuk pelayanan Kemudian dilayani Dengan baik Ada nomor antrian Tidak ada lagi Orang yang bisa menyelak Karena dia membayar swap Atau Semua orang juga bisa Mengetahui bagaimana Prosesnya Apakah ini Bisa selesai sehari Apakah satu jam Dan sebagainya Jadi perubahan itu Sudah dimulai Nah perubahan Ini bisa terjadi Karena ada Ada kepemimpinan Yang tegas itu tadi Kalau misalnya Kita masih ragu Masih hanya konsep-konsep Mengawang-ngawang Abstrak Ya tidak jalan-jalan Nah apa yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarod Adalah satu tindakan-tindakan Yang konkret Dan eksekutorial Oke Baik Saya ingin juga Pak Alex menanggapi Tadi Pak Moses Dan juga Pak Adis Di Depok Jadi ada dua hal Yang pertama Bahwa Kong Kalingkong Persudaraan yang berujung Pada Pungli Itu terkadang Tak diketahui oleh publik Secara transparan Lalu Pak Adis Berpendapat Jakarta gak bisa dipimpin oleh Gubernur yang lemagu mulai Kompromi dengan mafia-mafia Pungli Silahkan Pak Alex Jadi saya setuju Bahwa tidak boleh ada kompromi Dan tidak boleh ada tebang pilih Tidak boleh ada pungli Saya sangat setuju dengan pernyataan Bahwa juga Kita transparansi itu Harus menjadi sistem Jadi Tadi kan Sempat ada yang tersebut Sistem Membangun sistem Didukung oleh teknologi informasi Digital technology Nah Sistem dan teknologi ini Deliver apa sebenarnya? Dia mendeliver Transparansi Jadi kita harus paham Filosofi dasarnya Transparansi Nah Transparan itu Artinya Seluruh Semua terlihat oleh publik Kita warga negara Kita juga harus punya pemahaman Bahwa warga negara Indonesia Khususnya warga negara Indonesia Yang bertinggal di Jakarta Itu adalah Pemilik Pemerintahan itu Kenapa? Kita membayar pajak Kita membayar pajak Pemerintahan dikelola dari uang pajak Sehingga kita punya hak Untuk Belajar Dan Tahu Dan Memahami apa saja yang Dipakai duitnya untuk apa Ya Nah tidak boleh ada Sebagian di transparan Sebagian tidak transparan Nah itu yang kita harus Kita harus Jangan sampai Membatasi Transparan Untuk hal-hal yang kecil Yang gede-gede Yang high class Yang gak bisa kebaca Gak kelihatan Itu kita gak transparan Jadi saya sangat setuju Ya Nah kembali lagi Masalah tegas Tegas Itu Bukan berarti Beringas Ya Tegas itu bukan berarti Harus berkomunikasi Dengan cara yang tidak tepat Tegas itu adalah tegas Ya Bisa dengan Cara yang baik Gitu Jadi Disampaikan dengan baik Dengan pola komunikasi yang baik Jadi saya pikir Saya setuju Semuanya yang disampaikan Mungkin sedikit Ini aja Sedikit Sudut pandang Pemahamannya Baik Pak Alex Terima kasih Pak Didi Saya ingin Pak Didi juga menanggapi tadi ya Mengenai Pak Moses Yang menyampaikan tadi Bahwa ada Kongkalingkong Persaudaraan Gak terlihat loh Sama masyarakat Dan juga Pak Adis tadi ya Jakarta tuh gak butuh Gubernur yang lemah gemulai Silahkan Pak Didi Saya kira begini ya Upaya Upaya Keras sudah dilakukan lah Oleh Pak Ahok Dan Pak Jarot Tapi kenyataannya Masih ada Oknum-oknum Yang melakukan hal-hal ini Ya Saya kira itu Gak bisa Gak boleh kita bilang Bersih-bersih Banget juga Yang terjadi Karena kalau kita lihat Apa yang dilakukan Oleh beberapa Apa namanya Lembaga mengenai Yang menjadi korupsi Katakan ICW Ternyata di birokrasi Di negeri kita Termasuk Jakarta Jadi sorotan Di nilai sangat pas-pasan Jadi saya kira Ini masih ada waktu Lima bulan ke depan Ya lakukan Fokus di sini Saya pikir ya Walaupun ini kampanye Katanya ini panas Dan sebagainya Saya pikir ini penting Tapi saya ingin menyoroti bahwa Empat tahun ini Saya kira banyak energi Yang habis Untuk hal-hal yang lain Ya Tadi menarik Apa yang dikatakan Sahabat dari PKS Pak ya Tim Anis Dari Bapak Anis Andi Anis Andi Bahwa Tegas itu Tentu haruslah Manusiawi Saya kira ya Tegas itu Tidak harus Tadi kata yang digunakan Apa Beringas gitu Emang gak boleh Gak boleh Saya gak mengatakan Sampai beringas Tapi Banyak kontroversi Yang terjadi Karena mungkin Maksudnya Tidak demikian Kadang-kadang Berkutur kata Yang tidak terkontrol Akibatnya energi Kita habis Kemarin Dua minggu ini Misalnya Surat Al-Maida Itu kan Menyita energi Banyak hal-hal lain Yang sebenarnya Bisa fokus Gubernur DKI ini Misalnya memang Kalau pungli ini Kita mau fokus Fokus ke sini Jangan melontarkan Suatu hal-hal Yang gak perlu Di publik Yang mengakibatkan Empat tahun Ini tentu saya Sebagai warga negara Berhak mengkritisi Empat tahun ini Banyak kontroversi Yang gak perlu Saya tahu Maksud Pak Ahok Pasti tidak buruk Tapi sebagai pemimpin Setiap ucapan Setiap perkataan Setiap kalimat Yang dilontarkan Tentu akan menjadi Menjadi penafsiran Menjadi perhatian publik Tegas saja Urusan-urusan apa Jangan menimbulkan penafsiran Yang menimbulkan konflik Ini tidak sehat Untuk Membangun Jakarta Karena Jakarta Perlu kebersamaan Dan kita mendukung Semua program-program Yang baik Yang dilakukan gubernur Dengan sisa Yang empat bulan ini Pasti kita dukung Baik Kita akan dengarkan juga Pendapat Pak Roy di Bogor Sudah ada di jumlah telepon Halo Pak Roy Silahkan Pak Roy Halo Pak Roy Selamat siang Kita balik ke Pak Roni Di Pluit Jakarta Utara Halo Pak Roni Silahkan Halo selamat siang Narasumber Iya Siang Pak Roni Selamat siang semuanya Para Narasumber Jadi saya sebagai warga Negara Jakarta Indonesia Dan tentunya Saya bernomisi di DKI Saya mempunyai KPB DKI Dan saya punya hak pilih Tentunya kami punya hak Untuk bicara Jadi saya ingin menyampaikan Beberapa hal Yang pertama Ketegasan Boleh Boleh tegas Tapi tegasnya Yang kayak gimana dulu Tadi ada yang mengatakan Kayaknya itu dari tim Ahok Mereka mengatakan Bahwa harus tegas Nah tegasnya bagaimana dulu Tegas itu ada beberapa hal Jangan tegasnya Rakyat kecil ditindas Gitu loh Jadi disini Kami sebagai Rakyat Jakarta Kami tentunya Bukan penastiran lemah Gemulai itu Lantas bisa ditekan Begini begitu Tentunya kita juga Perlu membuktikan itu Gitu Jadi kalau kita bicara tegas Harus semuanya Tegasnya itu dari judang apa Jangan dari satu sisi Ketika ada kelemahan Yang tidak ketegasan Apa namanya Oke baik Pak Roni Kamu sudah menangkap poinnya Ketegasannya harus Bagaimana terlebih dahulu Baik sebelum saya minta tanggapan Dari Pak Alex Dan juga Pak Tofik Dan Pak Didi Saya ingin mendengarkan juga Bu Sri Untuk menanggapi ya Sebetulnya Selama ini Apa yang disampaikan Tadi ya Masing-masing juru bicara Tim pemenangan ini Dan juga masyarakat Bagaimana Inspektorat Pemprov DKI Jakarta itu Berupaya untuk Betul-betul Mampu Mengeliminir Pungli yang terjadi Baiklah Sebetulnya Undang-undang Tipikor itu kan Sudah mulai 1999 Ya Pungli ini kan Bagian dari Tipikor juga Maksudnya dalam Undang-undang Tipikor Nah Bagi APIP Disini Memang Pemprov dalam hal ini Ketika Pengawasan kita lemah Maka Akan lemah Jadi kuncinya Pengawasan Nah disinilah Kita butuh Mandat dari Dalam hal ini Kita gubernur Karena Apip ini Sesuai dengan Undang-undang 23 Tadi yang sudah Saya sampaikan Bahwa kita Membantu Kepala Daerah Dalam hal ini Untuk mengawasi Dan membina Aparatur Nah Disinilah Kuncinya Bahwa peran APIP memang Harus Nah itu Dan sudah Kita lakukan Di dalam Penegaan Apalagi untuk Pungli Hanya Bapak ini Sudah kita tegakkan Banyak yang sudah Dilakukan Hubdis Oke Baik Dan kita tersambung Kembali dengan Pak Roy di Bogor Halo Pak Roy Silahkan Pak Roy Halo selamat siang Iya siang Pak Roy Mohon maaf terputus tadi Bapak Silahkan Iya saya Selamat siang Narasumber Begini Pak Untuk Pungli ini Memang dari dulu Kita sudah Tahu bahwa Pungli itu selalu Menyengsarakan Masyarakat Terutama masyarakat Kecil yang mengurus Segala Perizinan Apapun itu Pak Tapi Saya Sebagai warga DKI Saya sudah 35 tahun Pak di DKI Baru beberapa tahun Kebelakang ini Saya merasakan Pelayanan di DKI itu Sangat-sangat baik Terutama Di kelurahan Di kecamatan Ya Pak ya Ataupun di wali kota Nah Saya menginginkan Supaya Jangan aja di DKI Tapi seluruh Indonesia Untuk namanya Pungli kita Kita harus babat habis Maka itu ada Insider itu Terus Jangan kita Hanya Slogan-slogan aja Katakan Tidak pada korupsi Tetapi Ya itulah Baik Baik Terima kasih Pak Roy Kami sudah menangkap Poinnya ya Terima kasih Pak Roy Di Bogor Jawa Barat Dan saya ingin Kepak Didi dulu Untuk menanggapi Tadi pendengar kami Ada Pak Rony Dan juga Pak Roy Silahkan Pak Terima kasih Saya pikir ada Dua penanggap Yang dua-duanya Tentu harus kita dengar Pertama tentu Menarik yang disampaikan Pak Siapa Pak Rony Bahwa tegas itu Tentu bukan Lalu Orang kecil Jadi korban Tegas misalnya Masalah Bukit Duri Masalah Beberapa masalah Penggusuran Ini kan ada Cara-cara yang Lebih manusiawi Dialog-dialog Yang lebih Bisa lebih dilakukan Kalau kita lihat Pak Jokowi Di Solo Contoh yang menarik Yang harusnya Diikuti juga Oleh Pak Gubernur Yang sekarang ini Pak Ahok Kenapa itu Kami melihat Kurang dilakukan Dialog Yang lebih Yang bisa merangkul Saya kira ya Karena ini juga Bertentangan dengan Janji-janji yang disampaikan Waktu kampanye Kita bisa buka Janjinya bahwa Di daerah-daerah Yang ada Historical sejarah Daerah-daerah Yang masyarakat Bisa diberdayakan Misalnya di Bukit Duri Ini janjinya Kampung Deret Kenapa tiba-tiba Setelah Pak Jokowi Tidak sebagai Gubernur Digantikan oleh Pak Ahok Kok cara yang lain Yang dilakukan Merelokasi Yang mungkin Sepintas lalu Wah ke gedung Yang lebih baik Bangunan bertingkat Tapi masyarakat Jadi sulit Karena biasa Mencari makan disana Kalau Anda pernah datang Ke Bukit Duri Bisa melihat Betapa masyarakat Memang hidupnya Dari sana Harusnya cara-cara Yang Cara-cara Bukan relokasi Jadi cara-cara Pembenahan Mengoptimalkan Mengoptimalkan sungai Afiq Basari Pertama-tama Saya coba tanggapi dulu Bahwa Yang jadi pertanyaan Kalau kita memang Menyetujui Harus ada Normalisasi sungai Misalnya Kemudian harus dilakukan Satu Penanganan tertentu Tapi yang jadi pertanyaan Lantas Caranya bagaimana Itu yang Saya juga Mengharapkan Ada juga konsepnya Dari Pasangan-pasangan lain Yang sampai saat ini Saya belum Belum dapatkan Kalau ditanya konsepnya Seperti apa Ya tidak pernah jelas Nah memang Kita memang Harus ada pilihan-pilihan Yang pertama Ketika Harus dilakukan Relokasi Misalnya Terlebih dahulu Disiapkan tempat Tinggal Di Rusun Kemudian Disiapkan Fasilitas-fasilitas lain Dan seterusnya Oke lah Itu kita bicara soal Bagaimana Penanganan terhadap Relokasi Nah sekarang Saya bicara kembali Soal konteks kita Yaitu Pungli Ya jadi Kehawatiran-kehawatiran Tadi yang seperti Disampaikan oleh Mas Didi Bahwa masih ada Oknum-oknum Birokrat yang Bermain dan sebagainya Itu Kita okupasi Masih ada Ya Tapi yang paling penting adalah Bagaimana cara Untuk memberantasnya Karena itulah dibuat Yang namanya Sistem clue yang tadi saya bilang Sistem clue ini Saya ingin jelaskan sedikit Agar masyarakat Mungkin bisa mendownload Mudah-mudahan Mas Didi sama Pak Alex juga bisa Mendownload juga Sistem clue itu Jadi kalau Setiap kita melihat Pemasalahan Warga Warga DKI ini Bisa secara aktif Memfoto Melapor Dan bisa menelusuri Bagaimana laporan itu Diterlanjuti Kalau misalnya masih menunggu Dia akan statusnya merah Kalau Sedang dalam proses Dia statusnya kuning Kalau sudah selesai Selesai hijau Kalau misalnya ada Ada laporan tidak ditangani Berarti nanti atasannya Entah lurah Entah camatnya Pasti akan dapat Sanksi dari gubernur Nah sistem clue ini Menurut saya Cobalah Masyarakat DKI Jakarta Download Pergunakan Pasti banyak manfaatnya Oke Pak Taufik Saya ingin tahu Pak Alex Bagaimana tanggapnya Tadi ada dua Pak Diri sudah menyampaikan Lalu Pak Taufik sudah menyampaikan Silahkan Pak Alex Boleh ditanggapi ya Tadi Ada pendengar kami Yang menyampaikan Beberapa poin Ya betul How to Pertanyaan bagaimana Ya kan Jadi tadi Pertama yang saya sudah Garis bawah itu adalah Transparansi Lalu yang kedua How to nya lagi ya Adalah Bahwa Kita Tidak bisa Mengacu kepada Semata-mata Persepsi Penguasa Birokrasi Apa yang baik Bagi masyarakat Contohnya disampaikan Pak Didi tadi Ada satu masyarakat Di satu wilayah Mereka Makannya dari situ Entah mereka bekerja di sektor informal Atau sebagai pekerja di sekitar situ Sehingga mereka memang punya kebutuhan Untuk harus berdomisili di daerah tersebut Ya Kalau mereka diangkat dari situ Dan dipindahkan jauh Belasan kilometer Atau puluhan kilometer Bahkan dari lokasi mereka bekerja Mereka akan kehilangan Mata pencaharian Sekalipun mereka dikasih tempat tinggal Pengganti Jadi perlu ada satu proses yang namanya Participatory Participative Ada proses di mana Publik dilibatkan Masyarakat yang terkena itu dilibatkan Diserap Dan mereka ikut berpartisipasi Memikirkan Bagaimana solusinya Anda tinggal di daerah yang membahayakan Bila Anda tetap tinggal di sini Karena di sini ada resiko banjir misalnya Tapi di sisi lain Anda juga punya kebutuhan Untuk tetap berada di wilayah ini Bekerja Dicarikan jalan tengah Itu yang disebut di dalam Metode Salah satu metode Pemerintahan Birokrasi itu adalah Stim participatif Participatory Urbanism Atau participatory Demokrasi Itu sangat umum Dan Itu mungkin adalah Salah satu cara Yang tepat Dan sangat inline Dengan apa yang kita sebut tadi Gotong Royong Tetap tegas Tetap penegakan hukum Tapi juga tetap manusiawi Tetap kita membangun Oke Demikian Terima kasih Baik Pak Alex Pak Taufik dan juga Pak Dini kita akan break dulu Waktu kita terbatas Dan nanti akan saya berikan satu menit Untuk menyampaikan kesimpulan akhir Kami akan sudah kembali Terima kasih Anda berada di sesi terakhir Dalam Perspektif Jakarta Dengan tema Pungli di birokrasi Dan tadi sudah kita dengar pendapat masyarakat Saya ingin Satu menit Masing-masing ada konklusi Ada kesimpulan Dari para narasumber kami Pada siang hari ini Yang pertama saya ingin ke Ibu Sri dulu Satu menit Ibu Sri untuk menyampaikan kesimpulan Satu menit saja Ibu Sri Baiklah Kesimpulannya bahwa Memang transparansi dibutuhkan Selain itu juga Edukasi bagi masyarakat Bahwa Pungli memang harus diberantas Itu saja Pak Alex Satu menit saja Pak Alex Saya juga sangat mengapresiasi Semangat yang dicanangkan Pak Jokowi Untuk memberantas Pungli Sangat mendukung Dan sangat confident Bahwa Pak Jokowi bisa deliver itu Karena saya Pahami bahwa Pak Jokowi punya kemampuan Untuk Mendeliver program Sangat mendukung Dan Kita berharap Ini salah satu gerakan Yang sifatnya juga adalah gerakan untuk Secara hukum Secara legal Juga secara Kultural Ada perubahan Jadi gerakan ini harus Berkesinambungan Secara Secara hukum Artinya ada reward and punishment Terhadap semua Birokrasi maupun masyarakat lainnya Yang terkait dengan Pungli Tapi juga harus ada gerakan Kultural Untuk Menghentikan bahwa Pungli itu Jangan sampai Ada persepsi lagi Bahwa itu budaya kita Tidak Itu sama sekali bukan Dan kita harus kehentikan Baik Pak Alex Terima kasih Dan Pak Taufik Ya Pak Taufik Satu menit Pak Taufik Ya jadi Kita punya harapan yang sama Semuanya bahwa Jalannya pemerintahan ini Harus transparan Akuntabel dan berintegritas Yang Alhamdulillah Sudah dijalankan oleh Pak Hukdan Jarod Dan dibangunnya melalui sistem Yang bisa diawasi Bisa Diikuti Bisa Bisa turut berpartisipasi Nah oleh karena itulah Maka Terkait dengan Gerakan kita bersama Untuk memberantas Pungli dan swap ini Saya mengajak seluruh warga DKI Untuk terlibat aktif Berpartisipasi Dan gunakanlah Sistem yang sudah ada Seperti sistem clue Download Dan laporkan Apabila Masih ada praktek-praktek Pungli yang terjadi Dalam pelayanan-pelayanan Di birokrasi ini Dan sama-sama kita Wujudkan DKI Jakarta Yang bersih dari Pungli dan swap Baik Pak Didi Silahkan Tanpa mengurangi ide yang baik Mengenai Pungli Yang sangat seksi sekali Kata Pungli ini ya Begitu orang mendengar Langsung ada tarik Baca koran Internet dan sebagainya Saya pikir yang penting Tentu implementasinya Ya semangatnya boleh Semangat menyatakan Berantas Libas Pungli Tapi implementasi Empat bulan ini Harus kita lihat Kalau ternyata bagus Tentu kita akan teruskan Kita dukung lebih bagus lagi Tapi kalau ternyata Kurang Ternyata gak optimal Jangan-jangan ini pencitraan Mudah-mudahan Tidak pencitraan Setup positive thinking Jadi menurut saya Kepemimpinan itu Tentu Kan banyak hal-hal Janji-janji Jadi Marilah kita berusaha Jangan membuat Janji-janji yang tidak mungkin Dengan kata lain Janji surga itu jangan Sebagai contoh tadi Masalah Penggusuran Dulu ini jelas ini Saya bukan mengadang-adang Ngomong sekarang Kampung deret Ini kan bagi Suatu solusi Masyarakat tertarik Akhirnya Coba tinggal di sana Dengan Tetap bekerja Tetap Mencari nafkah Lalu tiba-tiba Sekarang harus Secara mendadak sekali Harus bergeser Ke wilayah lain Mudah-mudahan ini Tidak terjadi lagi Tapi soal tadi Berantas fungli Kami dukung semuanya Moga-moga ini berhasil Baik terima kasih Pak Didi Dan terima kasih Narasumber Kamis Yang hari ini ada Ibu PLT Kepala Inspekturat Pemprov DKI Jakarta Ibu Sri Terima kasih Sudah bersama kami Dalam diskusi ini Lalu juga saya bersama Dengan Bapak Alex Yahya Datuk Jurubicara Pemenangan Bakal Calon Anies dan Sandi Terima kasih Pak Alex Sudah bersama kami Dan juga Bapak Didi Rawadis Samsudin Dari tim pemenangan Bakal Sohan Agus Dan Silvi Terima kasih Pak Didi Dan juga Pak Taufik Basari Terima kasih banyak Sudah bersama kami Siang hari ini Dan pendengar Demikian tadi Perspektif Jakarta Dengan tema Pungli di Birokrasi Kita akan berjumpa lagi Di lain waktu Terima kasih Maaf-maaf Dan tidak semuanya Dapat kami darakan Saya Niken Mulandari Selamat siang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax